Jadi, jangan gila sama diri sendiri, tapi gilalah kepada Allah SWT Ini perlu dicernah sekali ini, seperti akeono sholawat Ini memang masuk akal sekali, banyak memang para kiai-kiai ustad-ustad itu Untuk menyuruh kita perbanyak sholawat, minimal itu setiap sholat 100 kali Atau dalam sehari itu seribu kali kita bersolawat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu buat sedulur semua wongkuno channel Tiga pesan penting dari Joko Kendil yang viral Siapapun itu, dari manapun itu, asal pesan itu penting, nasihat itu penting Perlu kita taati dan perlu kita pelajari Ini dibalik sisi lain dari Joko Kendil yang viral Yang banyak dibilang orang-orangnya ODGJ Namun beliau memiliki tiga pesan penting Yang menurut saya ini sangat-sangat berguna bagi manusia Bagi kita semua Salah satunya yaitu Ojo edan marang awa'ir Tapi edano marang gusti Allah Ini perlu digali lebih dalam lagi Apa makna dari Jangan gila sama diri sendiri Tapi gila lah kepada Allah SWT Ini Ini perlu dicernah sekali ini Seperti perkataan Jalaluddin rumih Atau siapa itu ahli Kita itu cinta Kita itu lebih besar kepada Allah Kita itu bisa gila Tergila-gila Makanya banyak wali Allah itu Yang nyeleneh Itu karena kecintaannya kepada sang pencipta Kecintaannya kepada Allah itu Mereka Seperti itu Sampai dianggap gila ODGJ seperti itu Karena Saking besarnya rasa cintanya kepada sang pencipta Perlu kita mendalami lagi itu Apa maksud dari Joko Kendil tersebut Dan untuk pesan yang kedua Akeono Solawat Ini memang masuk akal sekali Banyak memang para kiai-kiai ustad-ustad itu Untuk Menyuruh kita perbanyak solawat Minimal itu setiap solat Seratus kali Atau dalam sehari itu seribu kali Kita bersolawat itu Paling muda Solawat Jibril Paling muda Salallahu ala Muhammad Salallahu ala Muhammad Salallahu ala Muhammad Salallahu ala Muhammad Itu seribu kali Sangat bagus Sekali Itu nanti Jakan Apa Nanti dicampur dengan Solawat Nur Izzati Atau Solawat Fatih Itu bagus Itu pesan dari Joko Kendil Solawat Jibril Sangat mudah sekali Salallahu ala Muhammad Salallahu ala Muhammad Salallahu ala Muhammad Itu kita seribu kali Kemudian kita gabungkan Dengan Solawat Nur Izzati Atau Solawat Fatih Satu kali Ini Solawat Fatih Biasanya saya Solawat Jibril Seribu kali Solawat Fatih Tujuh kali Bisa Selanjutnya Pesan ketiga Dari Joko Kendil Yaitu Ojo Turu Sore-sore Ini juga Sangat masuk akal Kita disuruh Untuk bertirakat Untuk sering Melek malam Karena Orang-orang Jaman dulu Orang-orang Sakti Jaman dulu Yang Linui Itu suka Melek Bengi Atau suka Bertirakat Jadi Bukan hanya Asal Melek Bengi Begadang Bukan Tapi Kita Melek Bengi Itu Untuk bertirakat Berzikir Mengingat Allah Mengingat Sang Pencipta Bisa kita Dengan Solawat Itu tadi Bersolawat Bisa juga Dengan Berzikir Banyak Sekali Hal-hal Positif Yang bisa Kita Lakukan Untuk Melek Bengi Ini Untuk Mendapatkan Hidayah Untuk Mendapatkan Nur Dari Allah S.W.T Itu tadi Tiga Pesan Penting Dari Joko Kendil Yang perlu Kita Pelajari Mungkin Ada Salah Kata Dari Saya Mohon Dimaafkan Dan Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Buat Sedulur Semua S.W.T